Intro Saudara kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung pilihan kami hari ini. Seorang pria tewas akibat terpelosok jatuh dari lantai 3 sebuah vila yang jebol di Parongpong, Bandung Barat. Intro Ratusan siswa dan guru terkonfirmasi positif COVID-19. Pulauan sekolah di berbagai wilayah kembali belajar secara daring. 15 siswa SMK di Kabupaten Sibang berhasil merakit sepeda motor listrik sendiri. Minyak goreng langka di kota Cimahi, sejumlah warga yang mendatangi operasi pasar minyak goreng murah di kantor kecamatan Cimahi Selatan hari Kamis harus kecewa. Meski sudah rela antre dan berkerumun sejak pagi, sebagian warga tidak bisa mendapatkan jatah pembelian minyak goreng. Rupanya yang boleh membeli minyak goreng hanya warga yang telah didata dan dikoordinir oleh ketua RT atau RW setempat. Meski sudah dikoordinir, pembelian minyak goreng masih dijatah lagi per RW sejumlah 45 liter. Padahal jumlah warga penerima yang sudah didata jumlahnya ratusan. Kenyataan ini tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, bahwa setiap warga yang sudah didata oleh RT dan RW bisa membeli minyak goreng 3 hingga 4 liter per keluarga. Operasi pasar yang menyediakan 21 ribu liter minyak goreng ini dilakukan bergiliran di sejumlah wilayah, karena ketersediaan minyak goreng di toko modern langka sejak dua pekan terakhir. Selain langka, minyak goreng curah maupun kemasan di pasar tradisional dan beberapa agen, harganya masih cukup tinggi. Masyarakat berharap pemerintah menstabilkan harga sekaligus ketersediaan minyak goreng, karena gangguan pasokan minyak goreng berdampak luas bagi masyarakat, termasuk mengancam kelangsungan usaha kecil menengah yang menggunakan minyak goreng sebagai salah satu bahan baku. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Meningkatnya penularan penyakit COVID-19 di Jawa Barat, membuat pemerintah Kota Bandung menaikkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ke level 3. Dengan penetapan status baru ini, melalui peraturan wali kota, maka seluruh aktivitas sosial dan ekonomi warga kembali dibatasi, baik secara kapasitas maupun waktu operasionalnya. Seperti waktu operasional retail, mal, pusat perbelanjaan, hingga kafe dan restoran dibatasi dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Begitu juga jam operasional pasar tradisional dibatasi dari pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Selain pembatasan waktu operasional, sejumlah sektor juga harus membatasi jumlah pengunjung. Seperti tempat wisata dan hiburan menjadi 60% dari kapasitas normal, serta wajib mengakses layanan peduli lindungi. Pemkot juga akan menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas dengan mewajibkan instansi maupun perusahaan agar karyawannya bekerja dari rumah sebesar 50% serta memperlakukan kembali pengaturan kendaraan berplat nomor ganjil dan genap di lima gerbang tol masuk kota Bandung. Kalau kita sudah ada di PPKM level 3, artinya semua hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM itu harus dan mutlak dilaksanakan. Bila perlu posko-posko kendali dan koordinasi di masing-masing level, di tingkat RT, RW, seluruhan itu harus kembali dihidupkan. Dan juga menekan mobilitas masyarakat apabila tidak ada kegiatan yang sangat urgen, ya itu harus benar-benar mampu dikenalikan. Tapi tentunya harus dengan komunikasi dan pendekatan-pendekatan yang sangat humanis. Komedaran yang ada di wilayah kerja masing-masing, mereka harus tertib, buka jam 10, selesai pukul 21. Pusat perbelanjaan, sama, buka pukul 10, selesai pukul 21. Yang memiliki pasar tradisional, bukannya jam 4 sampai dengan pukul 21. Saat ini, jumlah temuan kasus positif COVID-19 harian di Kota Bandung melonjak signifikan dengan rata-rata mencapai 500 kasus dengan tingkat positifitas di atas 4 persen. Jumlah ketersediaan rumah sakit pun kembali meningkat menjadi 30 persen. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Keluarga almarhumah Atirohaini, guru SD Negeri 03 Tilil Coblong, Kota Bandung yang dibunuh mantan suaminya di halaman sekolah Senin lalu, masih diselimuti duka. Kedua anak korban, Kristian Nur Cahyo dan Restu Dwi Cahyo, meminta sang ayah dihukum setimpal dengan perbuatan kejinya. Sang ayah Nono Mujianto diduga nekat membunuh mantan istrinya itu setelah Restu Dwi Cahyo, anak kedua korban dan tersangka yang akan menikah tanggal 12 Februari menolak keinginan sang ayah untuk berada di atas pelaminan bersama sang ibu. Penolakan itu dilakukan lantaran merasa tidak pernah diurus oleh sang ayah yang bercerai dengan ibu mereka tahun 2007 lalu dan kerap mengganggu sang ibu untuk meminta rujuk. Namun tak disangka, Nono Mujianto nekat membunuh mantan istrinya itu. Mama ibu sudah kayak gitu, ya syok lah pasti ya, utamanya syok, kaget pasti. Dan lebih kagetnya lagi bahwa yang tersangka itu ya orang tua sendiri gitu, papa sendiri gitu, papa kandung. Saya tidak habis pikir bahwa kok tega gitu, ada orang tua seperti ini gitu, bahkan di depan murid-murid kan gitu bisa dibilang di depan murid-murid almarhum gitu ya, jadi di depan disaksikan sama anak-anak di bawah umur gitu ya, anak-anak sekolah, anak-anak SD. Dan di situ saya respon, sering melihat itu ya sedih banget juga. Meski sang ibu, Ati Rohaini telah tiada, dan kini sang ayah mendekam di balik jeruji besi, pernikahan anak kedua Restu Dwi Cahyo akan tetap berlangsung pada 12 Februari mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trend berkembang cepatnya, teknologi sarana transportasi, baik itu sepeda motor maupun mobil berbasis penggerak motor listrik saat ini, diikuti juga oleh siswa SM Kabinet Teknologi Kabupaten Subang. Dengan bantuan biaya dari yayasan sekolah, 15 orang siswa merakit sepeda motor sport, dengan penggerak motor listrik dan ditenagai baterai. Butuh waktu selama 2 bulan untuk merakit sepeda motor, dan memasangkannya dengan sistem pengendali elektronik motor listrik, berikut baterainya, hingga sentuhan akhir penampilan ban motor sport. Ada kesulitan gak waktu? Lumayan, saat pembentukan rangka, gagalnya banyak, hingga 3 kali pembentukan, akhirnya berhasil. Terus perasaannya sekarang gimana setelah berhasil? Bagia banget, bisa dikampilkan ke banyak orang, bisa dilihatkan atau enggak. Harapannya untuk perkembangan ke depan akan, harapannya untuk semoga lebih baik, bisa launching, bisa produksi. Meski berbentuk motor sport, jangan berharap banyak dulu. Sebagai rintisan awal, sepeda motor listrik ini baru bisa dipacu, dengan kecepatan maksimal 40 km per jam, dan menempuh jarak 35 km sekali pengisian daya baterai. Motor listrik ini sekali ngecas, kalau jalur datar itu bisa mencapai 35 km, dengan kecepatan 40 km per jam. Tapi dengan trek yang banyak tanjakan, itu kemarin kita dicoba sampai 26 km, dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40 km. Pengecasan berapa lama, Pak? Untuk pengecasan sendiri ini adalah 4 jam. Pihak sekolah menyatakan, pihaknya akan terus menyempurnakan materi pengajaran perakitan sepeda motor listrik ini, agar para murid memiliki kemampuan untuk mengkonversi sepeda motor bermesin bahan bakar menjadi motor listrik. Ceruk motor listrik modifikasi, dinilai bisa menjadi peluang lulusan SMK untuk bisa membuka lapangan kerja bengkel modifikasi motor listrik ke depannya. General Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini atas nama rekan kerja yang bertugas. Saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!